Pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendapat sorotan media asing. Khususnya pesan Jokowi yang menginginkan Amerika Serikat turut menekan Israel agar melakukan gencatan senjata dalam konflik di Gaza. Jokowi dan Biden telah bertemu pada Senin 13 November 2023 sebelum keduanya menghadiri KTT APEC di San Francisco. Meski tak mendapatkan tanggapan tegas dari Biden mengenai gencatan senjata, namun Biden disebut akan memberikan peran besar bagi Indonesia dalam konflik Israel dan Hamas. Dalam artikel berjudul Biden Meets With Indonesia President A Head of Sea yang dunggah oleh Reuters pada selasa 14 November 2023, Reuters menyeroti kemahaan masyarakat Indonesia atas dukungan penuh Amerika Serikat kepada Israel. Reuters juga menegaskan desakan-akan gencatan senjata yang diselurakan langsung oleh Jokowi kepada Joe Biden. Sama seperti Reuters, Al Jazeera pun juga menyeroti desakan gencatan senjata dari Jokowi untuk Biden Dalam artikel berjudul Indonesian President Jokowi Dodo Urges Biden to Help End Gaza Atrocities. Al Jazeera melaporkan bagaimana Jokowi mendesak Joe Biden untuk mengakhiri kekejaman yang terjadi di Gaza demi kemanusiaan. Sementara media lain yang menyeroti pertemuan Jokowi dan Biden adalah The New York Times dalam artikel yang berjudul Biden Strengthens Ties With Indonesia Despite Tensions Over War in Gaza. Biden yang menerima desakan gencatan senjata justru tak begitu menggubris dan memilih untuk merespon soal hubungan kerjasama dengan Indonesia. Dalam pertemuan keduanya, ada sejumlah isu yang dibahas selain konflik Israel dan Hamas seperti cyber security, teknologi luar angkasa, latihan gabungan militer, pertahanan nuklir, dan isu iklim. Adapun Jokowi dan delegasi Indonesia telah tiba di San Francisco pada selasa 14 November 2023 untuk menghadiri KTT APEC. Ada pula Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Terima kasih telah menonton!